Apakah kita boleh menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia Ini adalah bagian dari yang diperselisihkan di kalangan para ulama Tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa ada amal badani yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain Dan ada amal mali, amal mali itu amal yang menggunakan uang atau menggunakan harta Seperti sedekah itu bisa diniatkan untuk orang lain Atau doa itu bisa untuk orang lain Atau memintakan ampun itu bisa untuk orang lain Maka yang bisa kita amalkan yang disepakati oleh para ulama adalah doa Itu disepakati oleh para ulama Maka kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia Baik keluarga kita maupun bukan keluarga kita Selama mereka adalah orang yang beriman Kenapa? Karena larangan memintakan ampun kepada orang yang musyrik atau mensekutukan Allah Jadi pertama adalah doa Yang kedua adalah istighfar Istighfar ini juga jelas sampai Kemudian yang ketiga adalah sodakoh Maka ini juga jelas sampai Tetapi terkait solat Maka solat ini amal badani Tidak bisa dikirimkan Terkait puasa Maka puasa ini hanya bisa jika orang tersebut punya hutang puasa Jadi kalau orang itu punya hutang puasa Karena ada dalil dari nabi Soma'anhu waliyuhu Maka silahkan digantikan puasanya Atau juga punya hutang Maka bisa dilunasi oleh orang lain yang masih hidup Meskipun bukan keluarganya Lalu Bagaimana terkait dengan bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran bukan merupakan amal badani Maaf bukan amal mali Maka ini diperselisihkan oleh para ulama Ulama berbeda pendapat di dalam Masalah membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia Karena para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini Maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim Hendaknya bisa menghormati pendapat yang berbeda terkait Menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia Kalau Yang disampaikan oleh Imam Ibn Kathir Dalam tafsir Ibn Kathir Dan Imam Ibn Kathir ini madhab Syafi'i Termasuk oleh Imam Syafi'i sendiri Yang masyur adalah Bahwasannya Menghadiahkan Bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia Itu tidak sampai Jadi Menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia Itu tidak Tidak sampai Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i Semoga Allah SWT merahmatinya Meskipun demikian Pendapat ulama semisal Ulama Madhab Hanafi'i Memang membolehkan Jadi ulama Madhab Hanafi'i memang Membolehkan Bahwasannya Hadiah kepada orang yang meninggal dunia Itu akan Sampai Bapak dan Ibu-Ibu Ada pun Ulama Madhab Hanbali Itu Nanti kalau kita baca Kitab-kitab Ulama Madhab Hanbali Akan ada beragam pendapat Di sana Akan ada beragam pendapat Karena memang Imam Ahmad itu Kadang-kadang Beliau memiliki beberapa pendapat Dalam satu Masalah Demikian pula Ketika disebut Madhab Itu tidak mesti Imamnya Tetapi Adalah sekumpulan ulama Dalam Madhab tersebut Sehingga di dalam Madhab Hanafi Itu juga Sebagian ulama Berpendapat Sampai Dan sebagian lagi Tidak sampai Kepada Orang yang Sudah Meninggal Dunia Baik Bapak dan Ibu yang berbagi Yang di rumah Tilongta Subhanahu wa ta'ala Maka Yang perlu kita lakukan Saat ini adalah Untuk Melakukan tinjuan saja Apakah dahulu Pernah Nabi Sallallahu Atau para sahabat Mengirimkan Bacaan Itu Kepada orang Yang sudah Meninggal Kalau kita tidak Menemui dalilnya Tidak menjumpai Dalilnya Bahwasannya mereka Mengirimkan Pahala Bacaan Al-Quran Maka Bagi kita Cukup Itibak Kepada Nabi Dan para Sahabat Rasulullah Sallallahu Karena Masih banyak Amal lain Yang Akan Bermanfaat Untuk Orang Yang Meninggal Dunia Contohnya Tadi Ziarah Kubur Contohnya Mendoakan Mengucapkan Salam Kepadanya Apalagi Salat Jenazah Apalagi Memohonkan Ampun Apalagi Sodakoh Apalagi Lunasi Utangnya Apalagi Masih banyak Amal yang Akan Bermanfaat Untuk Orang Yang sudah Meninggal Dunia Maka Bapak Bapak Ibu Di dalam Masalah Ini Tidak Perlu Bagi Kita Untuk Kemudian Menghadiahkan Bacaan Al-Quran Kepada Orang Yang Meninggal Dunia Tetapi Kalau Kita Membaca Al-Quran Kemudian Berdoa Silahkan Jadi Kalau Kita Membaca Al-Quran Kemudian Berdoa Silahkan Al-Quran Termasuk Amal Soleh Kita Boleh Berdoa Dengan Sebelumnya Beramal Soleh Terlebih Dahulu Atau Silahkan Bersodakoh Kemudian Berdoa Juga Boleh Atau Sodakoh Langsung Atas Nama Orang Yang Meninggal Dunia Juga Boleh Atau Sebelumnya Berdoa Itu Sebelumnya Solawat Terlebih Dahulu